Lanjut, Nis. Baik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Fernando. Pada perhatian kali ini memiliki tujuan yaitu satu, mahasiswa mampu menganalisis kadar kandungan berapa senyawa dalam urin. Dua, mahasiswa mampu mengetahui kelainan yang terjadi dalam tubuh dari urin. Next, Nis. Langkasan teori. Urin merupakan keluaran akhir yang dihasilkan ginjal sebagai akibat kelebihan urin dari penyaringan unsur-unsur plasma. Urin atau urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin Urin disaring di dalam ginjal, di reter menuju kandung kemi. Akhirnya dibuang keluar tubuh melalui diperlukan ginjal melalui tiga tahapan, yaitu filtrasi, reabsorsi, dan augmentasi. Urin merupakan keluaran akhir yang dihasilkan ginjal sebagai urin dari penyaringan unsur-unsur plasma. Atau urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul sisa dalam darah disaring oleh ginjal, dan untuk menjaga hemostasis cairan tubuh. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju kandungan munud. Urin di dalam ginjal dapat melalui tiga tahapan 6. Glukosa dalam urin dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi reduksi. Diterjakan dengan menggunakan reaksi larutan benedik dan klinik test. Ketiga jenis ini dapat digolongkan dalam jenis pemeriksaan semi-kuantitatif. Sedangkan pada tes glukosa dengan reaksi enzimatik dilakukan dengan metode celup yang tergolong dalam pemeriksaan analisa semi-kuantitatif dan kuantitatif. Kontrol glukosa bebas pada pasien diabetes dan sakit kritis menyebabkan peningkatan produksi keton dan ketuasidosis. Pada analisis regresi linear, multi-variable, hubungan antara kadar keton, dan dengan demikian operasi bypass kardiopulmoner dapat menjadi pemicu penting produksi Dutty et al. 2016. Diabetes mellitus merupakan kelainan metabolik yang ditaih oleh dipertinya karena penurunan aktivitas atau insulin. menyebabkan gangguan dari pankreas. Pada keadaan normal, pankreas memproduksi insulin untuk metabolisme karbohidratik yang dalam penurunan aktivitas atau jumlah insulin menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, gemak, air, dan larutan elektrolit. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui korelasi pentad diabetes, melitus, di B2. Variabel terikat pada penelitian tersebut adalah kadar protein sedangkan kadar glukosa dalam urin. H diproleh terdapat korelasi antar kadar glukosa B dengan kadar protein dalam urin pada penyakit diabetes melitus di B2 dengan korelasi B dengan 16 dan merupakan suatu metode diagnostik yang efektif yang ditinjau pada pasien yang mengalami penyakit penerapannya dapat menunjukkan adanya penyakit malaria berat. Bilirubinuria ditemukan sebesar 24,3% terkait dengan urobinuria, proteinuria, dan peningkatan masa jenis. Dari hasil analisis perubahan, perubahan yang paling sering ialah bilirubinuria, proteinuria, urobilinuria, yang terkait dengan trombositopenia dan perubahan neurologis pada pasien malaria. Untuk pemeriksaan urin, terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan kimiawi dan pemeriksaan sendimen. Sebagaimana dengan namanya dalam pemeriksaan kimia, yang diperiksa adalah pH urin atau keasaman, jenis nitrit, protein, glukosa, bilirubin, dan urobilinogen. Zat kimia yang diperiksa merupakan penanda keadaan dari organ tubuh yang hendak didiagnoksa. Next news. Ada pun prosedur percobaan pada percobaan ini, yaitu alatnya yang pertama disiapkan tabung reaksi sembilan buah, pipet polume lima mili, pipet tepes, sendok plastik, dan pengatur waktu. Ada pun bahan yang digunakan, yang pertama yaitu urin, larutan benedik, larutan amonium hidroksida pekat, kristal amonium sulfat, asam nitrat pekat, dan larutan matrium nitroprosida 5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farah. untuk skema kerja, yang pertama itu ada uji glukosa dalam urin menggunakan uji benedik. Yang pertama kita campurkan dalam tabung reaksi 2,5 mililiter larutan benedik dan 4 tetes urin. Kemudian dipanaskan tabung reaksi tersebut selama 5 menit dalam penangas air yang mendidih. Kemudian didinginkan perlahan-lahan. Lalu diperhatikan endapan atau warna yang terbentuk. Untuk uji yang kedua yaitu uji protein dalam urin atau menggunakan uji healer. Yang pertama kita ambil 3 ml urin normal dan puasa. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu dimasukkan 3 ml asam nitra pekat ke dalam tabung di atas melalui dinding reaksinya. lalu diperhatikan cincin putih yang terbentuk pada pembatasannya. Yang ketiga yaitu uji senyawa keton dalam urin menggunakan uji router. Pertama kita tambahkan kristal ammonium sulfat sebanyak 5 ml urin urin normal atau urin patologis hingga jenuh. lalu kita tambahkan 2-3 tetes larutan natrium nitro prusida 5% yang dalam keadaan segar. Lalu ditambahkan 1 ml ammonium hidroksida pekat. Kemudian aduk dan biarkan minimal 30 menit. Kemudian diperhatikan perubahan warna yang terjadi. baiklah untuk selanjutnya pembahasan yang pertama itu ada uji glukosa dalam urin disini menggunakan uji benedik uji benedik ini digunakan untuk menghitung kadar glukosa dalam urin. Pada uji ini digunakan 3 sampel yaitu urin normal urin puasa dan juga urin diabetes dimana 4 tetes masing-masing sampel urin ditambahkan dengan 2,5 ml benedik kemudian dipanaskan dan didinginkan. Pada sampel urin normal dan urin puasa larutan yang dihasilkan tetap berwarna biru yang dimana menunjukkan bahwa sampel tersebut terbebas dari glukosa. Dapat dijadikan acuan bahwasannya jika larutan tetap berwarna biru walaupun sudah ditambahkan urin kemudian dipanaskan berarti dalam urin tersebut tidak ada glukosa yang mampu mereduki kuprisulfat menjadi kuprooksida. Sedangkan pada urin diabetes setelah ditambahkan benedik hasil yang diperoleh berupa larutan yang terdapat endapan coklat di bagian bawah dimana menandakan bahwa urin diabetes ini positif mengandung glukosa. banyak acuan dan macam yang dapat dilihat untuk yang kedua uji penyelar nah sama dengan yang lainnya dimana pada uji ini dengan 3 liter asam nitrat pekat dimana asam nitrat pekat menunjukkan adanya urin dan sehat dan urin kuasa menunjukkan sil yang negatif sedangkan urin diabetes menunjukkan positif mengandung protein dimana ditandai dengan terbentuknya cincin putih baiklah kemudian itu 4.3 mengenai uji senyawa keton dalam urin dengan menggunakan uji roter langsung slide selanjutnya pada uji roter ini digunakan sampel berupa urin normal urin puasa dan urin diabetes dari tabel hasil semua sampel urin menunjukkan hasil negatif terhadap uji rotera berhasilkan literatur seharusnya urin puasa dan urin diabetes itu menghasilkan uji yang positif terhadap uji roter dimana faktor yang menyebabkan adanya keton dalam urin itu diantaranya yaitu puasa kelaparan diet ketat diabetes dehidrasi anemia dan lain-lain adanya keton dalam urin itu karena metabolisme lemak dan asam lemak secara berlebihan kurang karbohidrat dalam tubuh jadi simpanan asam lemak itu digunakan sebagai sumber energi adanya keton dalam urin bukanlah hal yang normal jika kadar keton cukup tinggi hal ini cukup berbahaya karena keton mampu mengubah kesetimbangan termis dalam darah dan jika dibiarkan akan meracuni tubuh zat keton itu terdiri dari tiga senyawa yaitu aseton asam asetoacetat dan asam beta hidroksi butirat prinsip kerja dari uji rotor ini natrium nitroprosida akan bereaksi dengan aseton dan asam asetoacetat dalam suasana basah sehingga menghasilkan kompleks berwarna ungu next simpulan yang dapat kita dari percobaan ini yaitu selamat 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 langkah pertama yaitu memindahkan HNO3 ke dalam bakker glass di lemari asam tujuannya untuk mempermudah pemipetan ke dalam tabung reaksi cara kerja yang pertama yaitu dipipet 3 mili HNO3 ke dalam tabung reaksi cara cara kerja yang kedua yaitu diteteskan 3-5 tetas urin lewat dinding tabung dan amati terbentuknya cincin putih pada sampel urin terbentuknya Terima kasih. 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 Abis diulang Tadi pertanyaannya Soalnya putus-putus Ada uji retera Tadi itu ada di TTSI 2-7 Itu larutan natrium nitroposida 5% kan Nah itu tuh fungsinya tuh apa Sama kalau misalnya Bisa digantikan dengan larutan lain Kalau misalnya itu tidak ada Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Uji percobaan. Terima kasih. 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 Oke, berarti untuk minggu depan yang presentasi itu kelompok satu ya sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya agak kurang kondusif sekarang kakak baru pulang ini kakak baru mau jalan mungkin bisa kita lanjutin ini udah di film ya udah selesai kak oke yaudah kalau gitu jangan lupa untuk minggu depan itu yang presentasi kelompok satu kira-kira bisa gak ya jamnya diganti gitu soalnya kakak siap malam itu selalu meeting jangan habis maghrib gitu loh habis sisa kak habis sisa ya bisa ya insya Allah bisa kak oke udah ya ada lagi yang mau ditanyain gak deh gak ada lagi yang mau ditanyain jangan lupa minggu depan itu kelompok satu yang presentasi lebih dan kurang kakak mohon maaf kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salas walaikum salam Oh iya, pre-testnya jangan lupa ya, kalau yang nggak lupa pre-test, kita ngulang pre-test hari minggu. Baik, Kak. Baik, Kak. Kak, izin lift ya. Baik, Kak. Baik, Kak. Sama itu, saya masuk di. Baik.